Oke, sebelum kamu ambil review, please take out your book first ya, ambil bukunya dulu, karena reviewnya, if we still have the spare time, we will discuss our review ya nak. Oke, can you see the screen? Oke, don't forget to watch this link ya nak, jangan lupa tonton link-nya, who already watched my link? Oke, thank you ya nak yang sudah menonton video miss ya, please watch your teacher's video, ditonton video teacher's-nya ya nak, karena teacher's-nya di sekolah, ya sudah syuting, ya sudah syuting untuk anak-anaknya, ya kalau tidak ditonton nanti miss-nya akan sedih, ya jadi please watch the link, ya karena ini prepare, Before we start to study, ya, oke now please open and read your book page 48 until 49. Already miss. Already ya, oke nah, miss Irna will explain about the balancing of the right and obligation ya nak, jadi hari ini miss Irna akan menjelaskan kepada anak-anak miss yang cantik-cantik dan yang tampan-tampan ya, tentang keseimbangan antara hak dan kewajiban. Oke, nah if we have the spare time, we will discuss our review ya nak, kalau masih ada waktu, kita akan membahas review yang sudah dibagikan. Nah, keseimbangan antara hak dan kewajiban, please open your book this page, buka bukunya halaman ini nak, 48 dan 49 ya. Oke, mengapa hak dan kewajiban harus seimbang? Coba dulu siapa yang bisa jawab, who can answer? Mengapa hak dan kewajiban harus seimbang? Coba, I want to hear from my students dulu sebelum Miss Irna menjelaskan. Ya, mengapa hak dan kewajiban harus seimbang? Coba, jelaskan dulu si Nabila. Nabila, we cannot hear you of voice, Nabila. Oke, Nabila, unmute please. Hidup menjadi tenang dan damai. Supaya hidup menjadi tenang dan damai, yes. That's right ya, benar sekali. Supaya hidup menjadi tenang dan damai. Itu mengapa keseimbangan hak dan kewajiban harus seimbang ya nak? Oke, apakah ada alasan yang lain? Oke, who can answer? Coba dulu answer si Felicia dulu yuk, unmute Felicia. Audrey, Fatir, Iren, Bella, please show on the video. Ya, Smith. Iya, oke. Ya, coba tell to your friends mengapa hak dan kewajiban harus seimbang. Do you know, Felicia? You didn't study before we start, right? Study, but you don't know. Kalau if you study, you don't know now. Bisa bermain dengan teman. Bisa bermain dengan teman, is it? Is it true? Are you sure? Miss, what pertanyaannya? Oke ya. Why right and obligation should be balanced? Mengapa hak dan kewajiban harus seimbang? Karena, 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 hidup kita bisa jam. Oke, Felicia, let's read your book, ya. Oke, you can find that from your book, Felicia. Oke, coba dulu si. Corin, yuk, Corin, tell to your friends, Corin. Yes, Miss. Yes, Miss. Minus, what is just number of questions? Yeah. Why right and obligation should be balanced? Mengapa hak dan kewajiban harus seimbang? Okay, ya, before you answer, Miss Yana want to, uh, pop my video. Yeah. Can you hear my voice? Can you relax your, uh, lesson now without my face? Miss Yana want to see the students, ya. Show off the video. Gak mau Miss Yana lihat anak-anak Miss-nya, show off the video. Ya, enak gak belajar dan gak lihat wajah Miss-nya? Ya, enak Miss. Miss. Ya, enak kan? Ya, jadi Miss-nya mau lihat semuanya itu show on the video. Whatever you do, ya. Oke, coba Corin answer, nak. Oke. Oke, baby, coba sih baby dulu. Baby, uh, want to answer, ya. Baby. Oke, Miss. Oke, yuk, baby. Keseimbangan antara hak dan kewajiban membuat hidup menjadi tenang dan damai. Ya, same with Nabila, ya. Sama seperti Nabila, oke. Ya, jadi keseimbangan antara hak dan kewajiban, ya. We will study about this today. But, before today, ya, sulung hari ini, ya, the last meeting, Miss Yana also explain about this, loh. Sudah menjelaskan tentang ini. Dan kalian pun sudah mengerjakan projek tentang hak dan kewajiban, right? Ya, kan? Sudah ada, kan? Projek-projek tentang hak yang kalian kerjakan. Ya, jadi... Ya, same with Nabila, ya, nak. Mengapa hak dan kewajiban harus seimbang? Why right and obligation should be balanced, ya? The first, hak yang kita miliki itu dibatasi oleh hak orang lain, ya. Jadi, kalian punya hak, orang lain tuh punya hak juga. Ya, tidak hanya hak kita saja yang mau kita laksanakan. But, you should respect with another's right. Ya, kalian juga harus menghargai dan menghormati hak orang lain. Kemudian, the second, kita memiliki hak yang sama dengan orang lain. Contoh, ya, for example. Kalian kalau punya adik atau kakak di rumah, sama-sama, kan, haknya... Hak kakak, adik, abang, dan kalian juga, haknya sama, kan, harus disayangi oleh orang tua, mendapatkan kasih sayang dari parents-nya. Ya, kan? Sama, kan? Iya, tidak ada yang berbeda. Kalau anak, papa, dan mama semuanya berhak mendapatkan kasih sayang daripada orang tua, ya. Jadi, kalau kita memiliki hak di sayang mama, papa, adik kalian juga. Kakak kalian juga, ya. Oke, itu di rumah. Kalau di sekolah, for example. Kalau contohnya si Zaina mendapatkan rapor hasil belajarnya, ya, setiap after examination, ya, si Vincent pun bisa mendapatkan rapor. Ya, kan, Vincent? Apakah cuma si Zaina saja yang mendapatkan rapor, Vincent yang enggak? Tidak, miss. Oh, ya. All the students can get their report card. Oke. Kalau kalian berada di luar, contohnya berada di sebuah taman, misal. Apakah keindahan taman-taman, keindahan dari taman tersebut itu hanya milik si Michelle saja? No, ya. Kalau kita misal pergi ke taman. Saat ini kita sedang piknik. Pergi ke taman, oke. Atau kita pergi, contohnya ke pantai. Ya, kita pergi ke pantai. Nah, apakah air pantainya, miss Irna mau mandi-mandi itu di pantai? Ya, kan? Mau mandi-mandi di pantai. Hanya miss Irna yang berhak mandi, anak-anaknya enggak boleh. Ada? No, miss. No, miss. No, miss. Everyone, ya, nak. Everyone can swim in the beach. Jadi semua orang bisa berenang di pantai. Ya. Bukan hanya miss saja yang boleh berenang. Semua anak-anak boleh berenang. Tetapi kalau misalnya pantainya kotor, karena banyak sampah, ya. Banyak sampah. Apakah enak berenang di pantai yang ada sampahnya? Nanti celup-celup-celup kepala kita ada plastiknya. Enak? Enggak, miss. Enggak enak. Ya, swim, swim, swim. Ya, sepuluh naik kepalanya. Eh, tiba-tiba ada plastik. Di kepala kita ada sampah. Ya, enak seperti itu. Nomi. Oh, ya. Iya, oke. Selain berhak untuk bisa mandi-mandi di pantai, kita berkewajiban untuk menjaga kebersihan pantai. Sihan. Iya, contoh nih ya. For example, kita nih pergi piknik. Ya, setelah itu Bono Teo banyak sekali bawaannya. Satu plastik besar isinya makanan semua. Ya, makanan semua. Oke. Bono Teo said, miss, I want to share with all my friends and miss also. Ya, jadi mau bagi-bagi sama temannya dan sama miss juga. Ya, di pantai makan-makan semua. Snacknya si Bono Teo. Setelah itu, ya, setelah itu si Bono Teo, kalau kita buang sampahnya di tempatnya, Bono Teo mau buang plastiknya yang besar tadi. Mungkin kalau miss Girna masuk, miss Girna bisa diikat ya di dalam plastiknya. Ya. Nah, Bono Teo buang ke pantai. Setelah itu kita mandi-mandi di pantai. Ya, kids, come on. Suim segadar. Anda bis, ya. Berenang kita di pantai. Setelah berenang-berenang, eh, rupanya setelah bangun plastik Bono Teo, nutupi wajah miss Girna masuk, miss Girna ke dalam plastiknya. Ya. Enak, seperti itu. Oh, miss. Ya, kan? Tidak. Tidak, jadi Bono Teo tidak menjaga hak miss Girna dan temannya untuk bisa menikmati pantai. Jadi, what should Bono Teo do? Apa yang harus Bono Teo lakukan? What should you do, Bono Teo? Ya, masuk ke dalam plastiknya. Jadi lepaskan dan buang ke tempatnya. Iya, before you throw on the beat, sebelum buang ke pantai, tolong buang sampah pada tempatnya, ya, Bono Teo. Iya. That is your obligation. Oke, seperti itu. Kalau kita piknik, jangan lakukan, ya, Bono Teo. Ini just sample. Contoh. Nanti miss Girna masuk ke dalam plastiknya. Ya. Oke. Next. Apabila kita menjalankan kewajiban dengan baik, kita akan menjaga hak orang lain. Ya, ya, Bono Teo. Hak miss Girna untuk berenang dengan senang hati di pantai. Ya, bukan masuk ke dalam plastik sampahnya, Bono Teo, ya. Sebaliknya, juga begitu. Apabila orang lain menjalankan kewajiban dengan baik, maka ia sudah menjaga hak kita, ya. Ya, jadi timbal balik, ya, nak. Kalau kita melaksanakan kewajiban dengan baik, kita menjaga hak orang lain. Nah, kalau misalnya, for example, you do your obligation. Well, kalau kalian menjalankan kewajiban dengan baik, ya, it means you already keep another's right. Kalian sudah menjaga hak orang lain, ya, nak. Oke, selanjutnya. Ini adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban membuat hidup menjadi tenang dan damai. Jadi, jangan seperti ini contohnya, ya. Jangan tahunya menuntut hak saja, tetapi kewajibannya tidak mau dilaksanakan. Misal, mau dapat nilai yang baik di sekolah, ya. Mau dapat nilai yang baik. Miss, mengerjakan ujian dapatnya 50, ya kan. Get 50. Setelah itu, Miss, komplain. Komplain sama Miss-nya. Miss, kok segini nilai saya, Miss 50? Ya kan? Nilainya dirapat 50. Padahal, dia tidak mengerjakan tugas. Kemudian, tidak ujiannya asal-asal saja dikerjakan. Don't want to study, nggak mau belajar. Pantes dapat nilai 100. Dia maunya nilai 100, tetapi tidak mau belajar. Can you get it? Cannot, ya. Sudah bersyukur gurunya mau memberi nilai 50. Padahal anak-anaknya tugasnya nggak dikerjakan. Ujiannya asal-asalan. Ya, mau dapat nilai 100. Can you? Boleh, seperti itu? Boleh. No, ya. If you want to get 100, ya, you should do your best obligation, ya. Kalian harus melaksanakan kewajiban terbaik kalian. Jadi, jangan hanya menuntut hak, tetapi tidak mau melaksanakan kewajiban. Ya. Jadi, harus seimbang. Seimbang. Ya. Price and obligation should be balanced. Ya. Jadi, nggak seperti ini. Jadi, nggak haknya yang kebanyakan, kewajibannya tidak ada. Atau kewajiban dilakukan saja, ya. Haknya nggak dapat-dapat. Ya. Tidak boleh. Tetapi harus seimbang, ya, nak. Ya, seimbang, ya, Bu Natoeo. Oke. Wait, ya, nak. Nah, selanjutnya. Oh, wait, wait. Oke, next. Nah, jawablah pertanyaan di bawah ini untuk bisa melihat keseimbangan antara hak dan kewajiban di sekitar kita. Ya. Oke. Oke, number one. Apabila kita sedang berada di taman dan kita melihat seseorang sedang membuang sampah barangan. Bagaimana perasaan anak-anak ini? Coba dulu jawab. Ya. Si Dita dulu. Bagaimana perasaan Dita, nak? If you see someone throw the rabbit everywhere. Mana Dita tadi? Dita? Oke, Miss. Ya, gimana perasaan kamu, Dita? Tidak enak. Dita tidak berperasaan. Jadi tidak merasakan apa-apa? Bagaimana perasaannya? Just tell your feelings. Ceritakan saja perasaannya. Yuk, gimana? Marahkah, semang? Happy-happy aja. Enjoy aja. Enjoy aja. Happy lah. Oke. Coba dulu sih. Wenina. Tell your feelings, Wenina. Membilang kepada yang membuang. Perasaannya saja dulu. Perasaannya saja. Exit-nya nanti. Marah, Miss. Karena membuang sampah sembarangan. Iya, marah, Miss. Coba dulu si Gisela. Tell your feelings, Gisela. Gisela, nada-dada. Unmute, please. Yuk, tell your friends. Marah, Miss. Marah. Ya, coba dulu si Jocelyn. Tell your feelings. Marah juga, Miss. Marah juga. Coba dulu si Vito. Gisela, Korin. Share on the video. Coba gimana perasaannya Vito. Vito, can you answer that? Oke, coba dulu si Vincent. What's your feelings? Yes, Miss. Perasaannya gimana? Kesal, marah, geram. Kesal. Dan kecewa. Dan kecewa. Waduh, lengkap ya. So good. Perasaannya si Vincent. Iya. Oke, this is the first question ya. Pertanyaan pertama. Now, Miss Gisela will read the second question. Kamu ingin meminjam sebuah buku di perpustakaan. Buku tersebut adalah karangan dari penulis terkenal yang kamu idolakan. Kamu mencari buku tersebut dan ketemu. Tetapi ketika kamu membuka buku tersebut, sampul depan dan kertas bukunya kedapat coretan. Gimana sih, bagaimana sih perasaanmu ketika itu kalau jadi dia? Jadi gak mau binjem lagi deh. Coba gimana perasaan kamu kalau jadi dia? Iya. Kamu saja ya yang ada di posisi tersebut. Coba dulu sih Gwinnett. That's your friend, Gwinnett. I'm mute, Gwinnett. Oke, gimana perasaannya, nak? Sedih. Sedih. Ya, si Gwinnett sedih. Kalau si Gwinnett tertawa dia tuh. Lihat tuh. Ya. Tidak, Gwinnett. Iya, but sedih ketawa itu, nak, ya. Sedih, sedih, love. Oke, coba dulu tell to your friend, si Michelle. Yuk, ceritakan ke teman-teman dulu gimana perasaan kamu, Michelle. Marah itu sedih dan kecewa, Miss. Iya, lengkap ya. Marah, sedih, kecewa. Oke. Nah. Kalau si Rendella gimana perasaannya, nak? Marah. Marah, tapi dia ketawa. Coba, lah. I'm so angry, Miss. Saya marah sekali. Ya, like that. Kalau si Rendella marahnya seperti itu, ya. Marahnya sambil tertawa. Oke. Oke. Dari kedua pernyataannya tadi, dari kedua pertanyaan, kedua seperti ini ya, bukan seperti ini, dua. Ya, jadi dari kedua pernyataan dan pertanyaan tadi, all the students say, I'm angry, Miss. I'm so mad. Ya, saya marah, kecewa, kesel, sebel, ya, sedih, meronta-ronta semua ya, seperti itu. Oke. Nah, ini kan kalau orang lain yang melakukannya, kalian merasa sedih. Berarti, orang lain tersebut, ya, tidak menjaga atau tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik. Ya kan, nak? Dia sudah, ya, dia tidak menghormati, tidak menghormati hak anak-anak, ya, hak orang lain. Karena dia tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik. Ya, sama halnya perasaan orang lain ketika kalian melakukan apa yang orang lain tersebut lakukan. Ya, contohnya seperti itu. Kalau mau berbuat sesuatu, pikirkan. Kalau saya buang sampah sembarangan, kira-kira gimana ya? Nanti berserakan, tidak indah lagi. Kan kalian juga merasakan tidak indah juga, kan, nak, pemandangannya jadi ada sampah, banyak isu. Ya, lihat ini. Si Dodo ini, ya, nak. Si Dodo mau buang sampah, dia, ih, dimana ya, bagusnya dimana ya. Bingung dia. Ketahuan sama si Susi, ya, kan. Iya, jadi seperti itu. Harus saling menjaga, harus saling menjaga hak kita dan hak orang lain. Dengan cara apa? Melaksanakan kewajiban dengan baik dan benar, ya. Oke, sama juga dengan buku. Kalau kalian, if you want to borrow the book from the library, please keep that book. Kalau mau pinjam buku, ya, nak. Kalau mau pinjam buku, dijagalah bukunya. Kalau kita sering bilang seperti ini. Ya, kalau sudah minjam, tahu dirilah, dijaga. Kalau nggak, kalau mau mencoret-coret, beli sendiri. Gitu kan? Kita selalu bilang gitu kan? Kalau pinjam, punya orang, dijaga. Ya, kalau mau mencoret dan merusak, beli sendiri. Kalau nggak sanggup beli, tolong menjaga. Menjaga, ya kan, nak? Iya, oke ya. We continue to the next slide. Until you have any questions? Ada pertanyaan tentang keseimbangan hak dan kewajiban? Oh, Buena Teo? No, oke ya. Understand, kids? Paham? Understand, Miss? Paham, Miss? Oke. Nah, sekarang ini, on this slide ya. There are samples from the balance of rights and obligations in daily life. Ya, jadi ini adalah contoh keseimbangan hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, the first. Ketika di rumah, setiap anak berhak mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya. Kita tidak boleh iri dengan hak adik, kakak, atau abang. Kita, jika mama dan papa juga menyayangi mereka. Siapa di sini yang pernah iri? Lihat adiknya disayangi mamanya. Mimis. Oh, Mimis. Mama, Miss. Mama. Iri, Miss. Mama, Mimis. Iri, Miss. Iri, Miss. Lihat adiknya dikasihkan lebih banyak, Miss. Contoh, misal. Kalian jajannya Rp5.000, ya kan? Abang jajannya Rp50.000. Abangnya sudah kuliah, misal. Abangnya sudah kuliah, jajannya Rp50.000. Kalian jajannya hanya Rp5.000, hanya Rp5.000. Siapa yang pernah seperti itu? Adik dan abang jajannya di-run. Ada? Ada yang pernah mengalami seperti itu? Ada? Kalau belum mengalami ya? Tapi sama adik. Iya, sama adik ya. Oke. Nah, atau ada yang pernah melihat adiknya dibelikan bendo, tapi kita nggak dibelikan sama mama. Ada? Pernah? Pernah merasa iri? Ih, bendo adik warna pink, saya kok warna merah, ma? I don't like it. I like my sister's hair. Ada yang seperti itu? Iya. Si Nia ya, suka dia kayak gitu sama adiknya, iri dia sama adiknya ya. Kemudian nanti mamanya belikan adik tas warna biru. Kalian dibelikan tas warna pink. I'ma kok sing. I don't like it. I want to my sister's back. Sayang, butasnya adik aja lah, adik pakai yang ini. Ada? Ya, yang seperti itu? Ya, mulai hari ini nggak boleh lagi ya, nak. Nggak boleh lagi ya. Karena adik kalian juga memiliki hak untuk disayang sama parentsnya. Bukan kalian saja yang mau disayang. Ya. Bukan kalian saja yang mau disayang mama papa. Tapi adiknya juga. Jadi, mulai hari ini nggak boleh lagi iri-irian, ya nak. Nggak boleh lagi iri-irian sama adik, sama abangnya ya. Oke. Nah, betul. Jika kita menjaga kebersihan di taman, maka kita bisa menikmati lingkungan yang bersih dan sehat ya. Selanjutnya, di sekolah kita berhak meminjam buku di perpustakaan. Namun, kita wajib menjaga buku tersebut agar tidak rusak, ya. Oke, until you're on equation. Pertanyaan? Please. Oh, ya. Paham semua, understand? Pahami. Iya, oke ya nak. Iya, now please take out your review. We have a few minutes ya. Beberapa menit saja, sebentar saja kita bahas reviewnya yuk. Oke, sudah number one. Read dulu si, baca dulu nomor satu itu. Siapa ya? Coba baca nomor satu si Keisha. Oke, yuk Keisha. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan. Ya, number one. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan, ya nak. Oke, number two si Jaina. Hak adalah segala sesuatu yang kita dapatkan setelah melaksanakan kewajiban. Ya, hak adalah segala sesuatu yang kita dapatkan setelah melaksanakan kewajiban. Ya, jangan terbalik. Ya, di PH kemarin banyak itu yang terbalik penjawabnya. Ya, kali ini jangan terbalik. Kewajiban, ingat. Kewajiban adalah keharusan. Sesuatu yang harus. Harus kalian lakukan. Harus kita lakukan. Kalau hak, ya, segala sesuatu yang harus kita terima. Ya, nak. Segala sesuatu yang kita dapatkan dari melaksanakan kewajiban. Jangan terbalik. Be careful. Ya, oke, number three. Baca dulu si. Coba baca dulu. Iren, ya, Iren. Baca number three, Iren. Iren. Kewajiban anak di rumah. Iren. Meraksanakan kepadah. Miss Irna Akiren. Jasna Huri. Siapa tadi yang baca? Tadi yang baca siapa, Pinsen, ya? Iren. 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 Iren, coba 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 baca ya, Iren, Iren. Iren, baca Iren. Mari up, nak. Iren. Ya, mana sih Iren ini? Where are you, Iren? Baca, baca, baca. Yes, now ada gangguan oleh alfemis jarinya. Oke, oke, you're right now. Number three, kewajiban anak di rumah. A, melaksanakan ibadah. Melaksanakan ibadah. Baca yang kuat, nak. Baca yang kuat. Kewajiban anak di rumah. Melaksanakan ibadah. Melaksanakan ibadah tepat waktu. Merayakan hari raya. Keagamaan bersama keluarga. Berdoa sebelum tidur. Berdoa sebelum belajar dan makan. Senantiasa mendoakan orang tua. Tidak mengganggu anggota keluarga yang sedang beribadah. B, menghormati orang tua. C, membantu orang tua membersihkan rumah. D, belajar dengan liat. E, berbicara dengan lembut dan sopan kepada orang tua. F, menyayangi adik. F, menyayangi adik dan kakak. G, menjaga kebersihan dan kerapian rumah. Iya, oke ya. Jadi, kewajiban anak di rumah yang pertama melaksanakan ibadah. Apa saja contoh kewajiban dalam melaksanakan ibadah. Yang pertama, melaksanakan ibadah tepat waktu. Merayakan hari raya keagamaan bersama keluarga. Berdoa sebelum tidur. Berdoa sebelum belajar dan makan. Senantiasa mendoakan orang tua. Tidak mengganggu anggota keluarga yang sedang beribadah. Yang sedang beribadah. Yang kedua, menghormati orang tua. Setelah itu, membantu orang tua membersihkan rumah. Belajar dengan liat. Berbicara dengan lembut dan sopan kepada orang tua. Menyayangi adik dan kakak. Menjaga kebersihan dan kerapian rumah. Itu merupakan contoh-contoh dari kewajiban anak di rumah. Oke kids, I think it's enough for today. We will continue to discuss our review on next week. Next week kita akan bahas lagi. Ya nak. Oke. Don't forget to smile and share love. Oke anak, share love. Yuk, 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 yuk. Oke kids, enough for today. Bye. Bye-bye. 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 Bye-bye.